Yang perlu saya tegaskan, Nabi Adam bukan manusia yang pertama, manusia yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma ketika Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk cahaya, yang disebut dengan Nur Muhammad, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah untuk masalah ini Gue gak setuju terus terang Jadi sifat gulu Atau memegang hadis hadis palsu Untuk pujah Kalau hanya sebatas orang biasa Mungkin gak mempengaruhi lain Tapi jika ustad yang termakan oleh hadis palsu Dia akan menjadi penyesat banyak orang Oke terkait dengan masalah Nabi Muhammad itu si rohnya jelas Si rohnya jelas Perjalanan beliau jelas Ya Tidak ada Tidak perlu kita gulu berlebih-lebihan pada beliau Emang beliau adalah khuswatunah sana Dan sekali lagi ya Beliau tidak jegek langsung menjadi Seorang Nabi dan rasul Bukankah ada Apa namanya Ada Masanya atau ada usianya Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul Nah memang Namanya orang pilihan Tentu Allah sudah mempersiapkan dia Dengan berbagai macam Tasfiah dan tarbiah Contohnya Ketika beliau dibelah Dandanya Dibersihkan hatinya Nah itu Tapi itu pun Ya Ketika beliau seperti itu Allah sendiri menegaskan Bahwa sebelum Rasulullah juga di Apa namanya Diangkat menjadi nabi dan rasul Diberi petunjuk Sama Beliau juga Masuk dalam kategori yang Apa istilahnya Orang kebingungan Orang tersesat Coba lihat di Al-Quran itu Sebelum datang itu Beliau tidak tahu Apa itu Iman Apa itu Istilah-istilah itu juga Setelah beliau Dapat wahyu Baru Itu sebuah pelajaran Dan peningkatan Jadi Rasulullah Uswatun Hasanah kita Jadikan dia contoh Kalau dia menjadi Sebuah contoh Yang tidak mungkin Diikuti manusia Karena kita berbuat Begulu Contohnya nabi itu Begini-begini Sehingga kita Mampu mengikuti Adalah salah Bahasanya Allah Mengutus Utusan yang Diberikan Apa namanya Diberikan beban Syariat Kepada manusia Ini tentu Dari golongan manusia Itu juga Bahkan sudah diklaim Kalau dikirim Malaikat pun Juga manusia Tidak ada percaya Makanya dikasihlah Contoh seorang manusia Supaya dia bermulazamah Dia Mengajarkan Nah baru Lambat-lambat akan diterima Rasulullah Sama seperti kita manusia Tapi beliau memang Salah satu manusia Yang dipersiapkan Allah menjadi rasul Tentu saja Beliau adalah maksum Artinya tidak ada kesalahan lagi Terlebih Beliau sudah wafat Dan tiada Dan tiap-tiap kesalahan beliau Itu langsung ditegur Dan menjadi pelajaran Bagi umatnya Nah itu bagi saya Pengetahuan tentang Kemaksuman beliau Jadi ada Kalau ada yang gulu Nanti itu takutnya Dicemoh oleh orang lain Dan bahkan ini berbahaya Kalau gulu Bahkan sampai Menaikan tingkat Lama-lama nanti Seperti Tetangga sebelah Tergelincir Sehingga beliau menjadi Seorang Malah disembah nantinya Nah seperti itu Nah beliau juga Sudah mengasih pagar Bahwasannya beliau memang Dari Allah Tentu saja ini ya Beliau diwahyukan Sebagai nabi terakhir Dan banyak sekali Dari anjuran beliau Mengatakan bahwa beliau Nabi terakhir Dan tidak ada nabi Sesudah beliau Nah itu adalah pagar Atau istilah penjagaan Sehingga tidak ada lagi Orang yang Akan Mengatasnamakan beliau Dalam kesalahan Ada pun terkait Akhidah Saya tidak mau menyebutkan Apa Karena saya hanya pribadi Ini juga Kalau kalian mau ambil Silahkan Tidak mau ambil Juga tidak Masalah Karena pendapat saya ya Terkait hadis Yang berlebih-lebihan Seperti itu Kalau tingkatnya Yang memahami Seseorang pribadi Seperti saya Mungkin ya Mungkin tidak akan Menjadi penyesat Tapi kalau dia Tingkatnya seorang ulama Seorang yang katanya Alul ilmi Dia punya follower Punya subscriber Punya orang yang bisa Dimasukin pemikiran Tentunya Sangat berbahaya Dan merugikan Saya dulu sempat nge-fan ya Tapi kalau lama-lama Jadi Ngelantur gini Jadi maaf ya Tidak nge-fan lagi Bahkan kesannya Aneh gitu loh Carilah sumber yang Sohe Carilah sumber yang Apa namanya Benar-benar bisa dipercaya Baru dikatakan Apalagi ada setingkat Ulama Memahami hadis nabi Memahami Si roh nabi Maksud saya Itu jelas loh Bahwasannya itu Beliau siapa Anaknya siapa Turunan siapa Dan Sebelum menjadi nabi itu Beliau Memang sudah Dipersihkan Tapi bukan berarti Beliau tidak punya kesalahan Beliau tetap ada kesalahan Tapi kesalahan beliau Langsung ditegor Istilah Kalau menyiapkan Keturunan Adam Lalaupun kita ini sama Dulu mungkin Adam diciptakan Dan kita dititipkan Di tubuh Adam Sebagai keturunannya Nah itu mungkin Sebagai Rasulullah Orang terbaik pun juga Dititipkan di sulbi Adam Untuk diturunkan Dari keturunannya Akan muncul nabi Itu Kalau terkait manusia pertama Kalau saya pribadi sih Yang diciptakan dengan tangan Allah Ya Adam Kalau terkait dia Apa namanya Masih berbentuk roh Atau segala macam Memang ada ketentuan Tapi harusnya yang Benar-benar ketentuan Atau hadis-hadis yang Benar-benar lurus Oke Jadi sekali lagi Saya pribadi ya Tidak setuju dengan Pendapat tadi Itu Ya Makanya saya cuman ngingetin Kalau dia Hanya sebatas orang biasa Mungkin gak akan mempengaruhi Banyak orang Tapi ketika dia Tingkatnya kelas ulama Termakan oleh hadis palsu Bahkan hadis-hadis yang Apa Bahasanya mungkin Itu karangan Itu sangat ironis Dan membuat Kita jadi Nambah puyeng Kalau pribadi mungkin Gak mengaruhi Tapi seorang ulama Bisa mempengaruhi Dia punya banyak subscriber Punya banyak ini Kemudian ketemu dengan Sebuah tuntunan yang Masih banyak perdebatan Bahkan Para ulama mengatakan itu Hadisnya palsu Kok masih dipegangin Nah bahaya Bahaya buat subscribernya Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jika kalian tidak setuju Dengan pendapat gue Ini disclaimer ya Silahkan klik di kolom komentar Dan gak ada masalah Bukan berarti kita harus Bermusung-musungan Berkontok-kontokan Karena ini sebuah Pendapat pribadi Silahkan tulis di kolom komentar Support Diterima Gak Support Kok juga gak apa-apa Yang penting kita tetepis Tetep damai Kita ada di Indonesia Lakum Ahmalakum Balali Ahmali Jika kalian mengamalkan Punya kalian Silahkan Saya juga mengamalkan Punya saya Oke tetap semangat Di channel gue Saya Ria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton